Hai turun ke bawah 4 cm biar sama dia kita ukur dulu dari sini ini kan dari sini ke sini sembilan guys jadi kita ukur dulu hanya sekedar biar mengukur menyamakan ukuran yang turun empat ini ya guys tapi tipu ini titiknya turun empat ya dari sini setelah dari sini 9 dan turunkan 4 sama seperti ini turunkan sembilan lalu empat lalu kita garis ya Nah sekarang dari titik ini kita buat lebar bahunya berapa ya guys ya di ukuran itu diukurannya lebar bahu itu 12 ini dia kemudian dari titik ini ke samping kita buat lebar muka lebar mukanya pada ukuran tersebut 28 jadi 28 bagi dua ya guys 14 ini dia lalu kita tarik garis dari titik ini ke lebar bahu lebar sorry ya guys lebar muka dari lebar bahu ini kita tarik titik ke titik lebar muka tadi ini dia ya Nah sekarang dari titik ini dari titik ini dari titik ini ya guys dari titik yang udah kita buat kotak tadi dari titik ini maksudnya kita naikkan 16 cm ya guys panjang sisi ya ini dia 16 cm ini dia lalu kita buat kerung lengkau buat kerung lengkau buat kerung lengkau seperti ini lalu kita ukur ya guys cara mengukurnya seperti ini luruskan luruskan lalu buat bulatan atau lingkaran metering seperti ini kalian bisa lihat nih nih ukurlah kerung lengkau ini nah terdapat 26 ya guys jadi kita buat dulu disini 26 karena akan kita kita tambahkan ke lingkar kerung lengan pola belakang nanti ya guys ini lingkar kerung lengan bagian muka nanti kita tambah ke lingkar kerung lengan bagian belakang untuk itu kita tulis dulu disini 26 kemudian dari titik ini yang turun tadi 38 cm ini guys panjang punggung ini tadi kan dari atas sini ke sini ke sini turun 38 kan inilah titiknya lalu dari titik ini kita buat lingkar pinggangnya kita lihat lingkar pinggangnya disitu di ukuran adalah 6,6 ya setelah ditambah ya guys 6,6 sorry guys sorry ya lingkar pinggangnya di ukuran tersebut adalah 66 lalu kita tarik titik dari titik ini guys dari titik yang tadi dari atas sini turun panjang punggung 38 kita tarik garis dari sini ke samping tapi kita lihat ukuran pinggangnya ya pinggangnya 66 dibagi 10 jadi 6,6 6,6 biar jangan susah guys 6,6 kita bulatkan jadi 7 ya ini dia 7 dan ke samping 3 cm kita buat dari titik yang udah kita buat 7 cm ini kita buat ke samping 3 cm lalu kita ambil tengahnya ini buat tengahnya kemudian untuk membuat tinggi dadanya kalian lihat ukuran yang udah aku kasih tahu ke kalian itu tinggi dada disitu 10 ya guys jadi dari titik pertengahan ini kita naikkan 10 supaya lurus dia masukkan dulu 7 kemudian 3 ke samping kemudian ambil tengahnya ini dia lalu tadi disini udah diukur 10 ya guys jadi kita buatlah napnya nah sekarang kebawah sama seperti ini ya guys tapi kalau kebawah natnya itu 12 ya 12 cm nah kita buat dulu titiknya 12 di sini lalu kita ukur lah dari sini ke sini 7 ya guys sama seperti ini tadi biar dapat tengahnya ini 7 ke samping 3 lalu ambil tengahnya ini dia lalu udah kita buat tadi 12 panjangnya 12 panjangnya guys dari sini lah dari titik ini yang tengahnya kita buat natnya inilah dia nat bawah nah sekarang kita masuk ke tinggi pinggul dari titik ini yang turun 38 cm tadi guys ini dari titik ini kita kita turunkan ke bawah panjang atau tinggi pinggul ya tinggi pinggul lihat di contoh ukurannya disitu tinggi pinggulnya 19 dari titik ini ya guys 19 ini dia kemudian dari sini juga kita buat 19 ya dari sebelah supaya kita garis ini 19 19 nah sekarang kita garis Hai nah sekarang kita garis hai 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 kemudian ini udah tinggi pinggul sekarang kita buat lingkar pinggulnya dari titik ini ke samping lingkar pinggul 28 ya guys setelah ditambah 2 jadi 90 kemudian 90 dibagi 4 jadi 22 setengah karena ini pola bagian muka harus kita tambah satu jadi 22 setengah ditambah satu jadi 23 setengah ini dia kemudian kalau udah dapet ini titiknya untuk lingkar pinggul sekarang kita masuk ke lingkar pinggang ini ya guys lingkar pinggang untuk eh blusenya ya guys ini tadi lingkar pinggang untuk nut sekarang lingkar pinggang untuk blus lihat disitu lingkar pinggangnya A66 dibagi 4 Hai 16 setengah Hai 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 karena ini pola bagian muka 16 setengah ditambah satu jadi 17 setengah 17 setengah kemudian ditambah tiga lagi untuk nutnya ini tadi guys ini kan tadi tiga jadi eh dari 17 itu kita tambah lagi tiga jadi 20 dia ya itulah rumusnya guys untuk membuat pola ini ini biar aku ulangi ya guys lingkar pinggangnya tadi 66 setelah dibagi empat jadi 16 setengah karena pola bagian muka yang mau dibuat 16 setengah itu harus kita tambah satu lagi jadi 17 setengah ya guys kemudian 17 setengah itu kita tambah tiga lagi untuk nut ini untuk nut ini tadi tiga tiga sentimeter jadi 17 setengah ditambah 3 cm sorry ya guys 20 setengah ya dari titik ini kita buat lingkar pinggul dari titik ini kita buat lingkar pinggangnya untuk blusnya ya guys tadi eh lingkar pinggangnya kita dibuat untuk membuat Hai membuat nut sekarang lingkar pinggang kita buat untuk membuat blusnya badan blusnya ya jadi lingkar pinggang disit di di ukuran tersebut 66 dibagi empat jadi 16 setengah karena yang mau aku buat ini yang mau kita buat karena yang mau kita buat ini adalah pola bagian muka jadi bagian muka itu kalau kita mau buat pola udah aku katakan berulang-ulang guys harus ditambah satu jadi 16 setengah ditambah satu jadi 17 setengah setelah 17 setengah kita tambah lagi tiga ini untuk nutnya ini jadi 17 setengah ditambah tiga jadi 20 setengah ya guys dapatnya ini dia 20 setengah kalau udah dapat titik 22 20 setengah ini guys sorry ya guys kalau udah dapat titik 20 setengah ini lalu kita tarik garis pakai roll ini ya Oh pakai roll apa namanya ini pun bisa untuk badan pinggul Nah sekarang kita buat seperti ini ini ya mengukulnya menggarisnya ini kita garis seperti ini ya guys Nah sekarang dari titik ini kita tariklah dari pinggang ini kita tariklah lingkar pinggulnya ke titik pinggul ini tadi guys pakai roll ini tapi tidak seperti ini lagi ya kita balik dia karena bentuk pinggul kan seperti ini ya guys melengkung gini kalau badan kan agak masuk kalau pinggul melengkung jadi bisa taruh rollnya seperti ini ya guys kalian boleh lihat ini hubungkan titik ini ke titik ini nah sekarang ini lingkar pinggulnya Oke sampai disini aku harap kalian mengerti ya guys dan kemudian setelah kita buat tinggi pinggulnya dan lingkar pinggulnya ini sekarang kita lihat panjang blusnya ya guys panjang blus diukuran yang aku kasih tahu ke kalian ini adalah 22 jadi kita ukur dari titik ini ke bawah 22 ini 22 ini dia titiknya kemudian dari sini lagi ya guys ke bawah 22 ya guys ya 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 u gotta здесь ya ya Terima kasih.